Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan fiat well fiat Amin ya robbal alamin Pada video kali ini saya ingin update Mengenai dana portfolio saya di aplikasi Bibit Simak terus Oke buat teman-teman yang baru bergabung Dengan channel ini Channel ini membahas tentang dunia informasi finansial teknologi Dan juga tutorial serta hiburan Kali ini saya ingin update Mengenai dana portfolio saya Yang sudah lebih kurang sekitar 6 bulan Di aplikasi Bibit ini teman-teman Kita bisa lihat disini ada Nilai portfolio nya sekarang jadi Rp19.787.266 Sudah mendapatkan keuntungan atau imbal hasil Rp660.482 Ini setara 3,64% Dan untuk portfolio saya Ini saya gunakan untuk Saya anggap dana buat beli cilok teman-teman Sebenarnya ini buat dana lain Cuma ini buat seru-seruan aja Kali ini untuk alokasi saya Ada beberapa aspek atau yang saya pilih teman-teman Produk investasi resa dana Yaitu pertama obligasi disini saya Naruh di skor investable fund Fund yaitu Rp212.435.000 Ini sudah return 2,04% Untuk yang Reksadana saham disini saya gunakan adalah BNI AM IDX 30 Reksadana ini favorit saya yaitu Karena Reksadana saham ini mengikuti Kinerja dari indeks teman-teman ya Ini sudah untung Yaitu 6,94% Yaitu secara sekitar Rp14.000 Dan ini kemarin saya baru top up lagi Rp1.000.000 Dan untuk Aplikasi bibit ini Menurut saya worth it ya Daripada teman-teman nabung Hanya di bank Teman-teman bisa gunakan Aplikasi bibit ini untuk Menabung dengan target tujuan tertentu teman-teman Perlu ditekankan bahwa Berinvestasi itu Ada risikonya Ada naik Ada turunnya Siap naik juga harus siap turun Dan satu lagi teman-teman Perlu ditekankan bahwa Investasi itu tidak membuat kalian jadi kaya Yang membuat kalian jadi cekaya itu Menurut saya bekerja teman-teman Karena apa? Dengan berinvestasi Kalau kita cuma nilainya segini Apalagi kayak cuma Rp100.000-Rp200.000 Itu akan returnnya Tidak kerasa teman-teman Kecuali teman-teman Berinvestasinya itu Rp1.000.000.000 Misalkan atau Rp100.000.000.000 Kalau returnnya segini ya Lumayan Keuntungannya ya Kerasanya Tapi Investasi itu hanya membantu Untuk mencapai Target finansial kita Saya pengen beli property Misalkan untuk 5 tahun ke depan Ya maka saya harus Menabung di Bentuk Reksadana atau saham ini Agar saya bisa mencapai Tujuan finansial saya Tidak itu teman-teman Oke langsung aja Kita buka Setiap detail dari Produk yang saya pilih Ini adalah BNI IM EDX30 teman-teman BNI IM EDX30 ini Dalam 1 tahun Dia memiliki CAGR 1 tahun ya Ini maksudnya Return 1 tahun teman-teman 21,77% Dan mengalami drawdown Yaitu dalam 1 tahun Minus 10% Disini teman-teman bisa melihat Chartnya Ini lumayan tinggi ya Kalau kemarin itu Dari Dari disini Teman-teman saya Mulai naruh disini Dan ini naik Lebih kurang sekitar Hampir 7% Kalau teman-teman sudah Nabung dari Tahun 2021 Pertengahan Sampai sekarang Mungkin sudah Plus atau Profit 21% ya Dan disini Expand ratio Expand ratio itu Kayak ibaratnya V Atau Harga yang kita Kasih Atau kita Bayarkan Ke pihak Manager investasinya Teman-teman ya Dan untuk Total AUM Total AUM itu Dana kelolanya Teman-teman 1,17 Triliun Dan ini jenisnya Adalah reksadana saham Dan bertingkat risikonya Yaitu Tinggi teman-teman ya Oke Yang untuk Berikutnya Saya Pilih Obligasi Disini Score investable fund Dengan total investasi Saya itu 12.186.785 Tapi nilai sekarang Sudah jadi 12.435.000 Ini Jarak lebih kurang Sekitar 6 bulan Teman-teman Ini harga beri Dan juga unit Harga beli itu Sama dengan Naf ya Teman-teman ya Dan ini Kita bisa lihat Style buff fund ini Menurut saya Lumayan oke Karena memiliki Chart Ataupun Dia Kenaikannya Stabil Dalam 1 tahun Kenaikannya 7.81% Jenisnya Yaitu Obligasi Tingkat risiko Sedang Expandrasi Cukup rendah Teman-teman 0.58% Untuk total Aumnya Dana kelolanya Sudah 11.01 Triliun Ini gede banget Teman-teman Dan ini Banyak yang dipilih Jadi Banyak masyarakat Memilih Ini teman-teman Reksadana ini Karena Reksadana ini Termasuknya Adalah salah satu Reksadana pendapatan Tetap Dengan CAGR Kemarin-kemarin itu Sempat 9% Makanya Banyak banget Yang orang-orang Invest disini Kalau Saya pribadi Saya juga Senang Dan ini Menurut saya Sudah Mengalahkan Dari Misalkan Deposito Dan lain sebagainya Dan juga Bisa mengalahkan Inflasi Yang mana Nilai Satu tahun Inflasi itu 2-3% Jadi Daripada Daripada Duit teman-teman itu 100 juta Ditaruh di bantal Ya nanti Akan Satu tahun ke depan 100 juta itu Nilainya bukan 100 juta lagi Ya memang masih 100 juta Tapi akan berkurang Beda dengan Diinvestasikan Seperti ini 100 juta Teman-teman Akan taruh di Misalkan Reksadana saham Dengan Return Ataupun Keuntungan 21% Per tahun Seperti ini Dengan catatan Untuk satu tahun ke depan Sama dengan Satu tahun ke belakang Teman-teman Karena kita Tidak tahu nih Perkembangan ekonomi Satu tahun ke depan Itu seperti apa Bisa aja Tiba-tiba Misalkan kayak Kemarin itu ada Covid Tiba-tiba Itu bisa Anjlok banget Teman-teman Nih Kita bisa lihat Selama 3 tahun Ke belakang Ini tuh Di bagian ini ya Ini Pas awal-awal Covid ini teman-teman Ini anjlok banget Kalau kondisi Seperti ini Teman-teman Nanti akan ada Tekniknya lagi Teman-teman Gimana cara Berinvestasinya Oke Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Buat teman-teman yang baru dapat TAR Silahkan Mencoba Untuk aplikasi Bibit ini teman-teman Semoga bermanfaat Dan Ditunggu video-video berikutnya Dari channel TimeQ Channel yang membahas Tentang informasi Mengenai dunia finansial Teknologi Tutorial Dan juga Hiburan Bye-bye See you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye